Seringkali para pebisnis hewan membatasi pengiriman seperti Khusus Jabodetabek saja, hanya terima COD. Karena dalam pengiriman hewan, banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan. Mulai dari keamanan hewan selama pengiriman, ketersediaan transportasi yang tepat untuk jenis hewan, hingga regulasi dan persyaratan hukum. Apalagi saat melakukan pengiriman antar pulau, memiliki ketentuan sendiri, yaitu karantina. Yang bertujuan sebagai antisipasi pencegahan atau dampak dari penyakit yang dibawa oleh hewan ketika saat dilakukan pengiriman. Hal ini akan memudahkan startup seperti ikanesia bekerjasama dengan balai karantina beserta pengurusan dokumen hewan ke seluruh Indonesia. Selain hewan, pebisnis hewan juga bisa berjualan, peralatan hewan dan pakan sebagai pelengkap guna memenuhi kebutuhan pecinta hewan. Kedepannya, ikanesia juga akan menyediakan fitur lelang untuk memudahkan bagi para pebisnis dalam menentukan platform yang tepat. Melalui NextDev, kami berharap ikanesia akan mendapat pelatihan dan loka karya yang akan memperkuat fundamental bisnis agar startup digital kami dapat bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia, anda!